Diduga kerap melakukan kegiatan prostitusi dan juga pesta miras di masa PPKM level 3, sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang, Banten digerebek oleh polisi. Dan saat digerebek, seorang pekerja seks komersial histeris. Wanita pekerja seks komersial ini histeris saat tempat prostitusi tempatnya mencari nafkah di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek polisi minggu dini hari. Bahkan wanita yang minta dipulangkan saat diamankan ini, melempar polisi yang bertanya dengan botol air mineral lantaran tidak mau dibawa ke pantai sosial. Sebelumnya, sejumlah rumah kontrakan yang dijadikan sarang prostitusi ini digerebek unit resrim Polsek Pasar Kemis bersama Polsek Rajek dan Polsek Maut. Sejumlah wanita pekerja seks komersial yang tengah asik menenggak minuman keras di dalam rumah kontrakan ini dipaksa keluar. Pengerbekan dilakukan setelah banyaknya laporan warga terkait kegiatan prostitusi dan pesta meniras di masa PPKM level 3. Padahal 13 Agustus lalu, prostitusi kali mati ini sudah disegel satu PP Kabupaten Tangerang agar tidak kembali beroperasi. Rumah kontrakan ini bahkan dipasangi garis polisi. Polisi akan melakukan penyelidikan terkait pembukaan segel. Tindakannya tentunya kami upayakan melakukan lidik terkait tempat ini karena sudah beberapa kali informasi dari masyarakat dan sudah dilakukan penyegelan juga oleh Satpol PP. Tetapi pada kenyataannya kita cek di sini masih ada aktivitas dan bahkan segel itu dibuka. Nanti tidak kelanjutan, nanti kami akan melakukan upaya lidik terkait situasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia